Intro Sahabat kece, Dewan BWF secara resmi melarang penggunaan servis pin baru yang belakangan hangat diperbincangkan di dunia badminton. Federasi Badminton Internasional atau BWF dalam pernyataan resmi pada Jumat 12 Mei menyebut larangan berlaku saat ini hingga 29 Mei mendatang. Dewan BWF telah menyetujui proposal untuk variasi eksperimental pada Undang-Undang Bulu Tangkis untuk melarang penggunaan spin servis baru yang berlaku efektif hingga 29 Mei 2023, tulis pihak BWF. Amandemen 9.195 bagian 4.1 dari Undang-Undang Bulu Tangkis BWF sekarang menyatakan bahwa pelaku servis harus melepaskan shuttlecock tanpa menambahkan putaran dan raket pelaku servis. Pada awalnya harus mengenai dasar shuttlecock, sambung pihak BWF. Larangan sementara berlaku di semua turnamen internasional BWF, termasuk Piala Sudirman 2023 yang akan berlangsung mulai Minggu 14 Mei dan Malaysia Masters 2023 pekan berikutnya. Spinsurf atau servis spin baru kali pertama terlihat dilakukan pemain asal Denmark, Rasmus Espersen dan Markus Rinsoc di Polis Open atau Polandia terbuka 2023 pada Maret lalu. Namun pemain pertama yang diyakini melakukannya adalah Choi Sol-gyu asal Korea Selatan dalam sebuah turnamen sebelum Polandia terbuka. Servis spin baru dilakukan pemain dengan cara memelintir shuttlecock sebelum memukul. Alhasil shuttlecock bergerak secara tidak teratur dan suli dikembalikan oleh lawan. Presiden BWF Paul Eric Hoyer menyatakan pihaknya menghargai eksperimen seorang pemain badminton. Namun banyak pemain yang memberi respon negatif terhadap servis spin baru. BWF menyambut para pemain yang menciptakan inovasi dalam permainan kami dan bereksperimen dengan teknik untuk menciptakan keunggulan di lapangan. Namun kami telah menerima beberapa umpan balik dari komunitas bulu tankis termasuk komisi atlet BWF yang menyatakan servis spin. Ini dapat berdampak negatif pada permainan. Ucap Paul Eric, juga telah diamati secara internal bahwa servis spin ini memiliki banyak karakteristik yang mirip dengan servis sidek yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu panel ahli merekomendasikan untuk melarang servis spin sampai konsultasi lebih lanjut dapat dilakukan dengan keanggotaan di RUPS BWF mendatang. Pada 27 Mei 2023, ujar Paul Eric. Terima kasih telah menonton!